Tadi Pak Prabowo juga mengatakan bahwa untuk urusan politik daripada dengar ahli-ahli orang pintar yang berbicara di podcast, mending belajar dengan orang solo. Bang Adian, sepakat gak urusan politik belajarnya sama orang solo? Waduh, saya tidak mau berbicara soal suku dan etnis di sini ya. Tapi kalau kita kembali pada apa yang ditanyakan pada Toto dan sebagainya, orang bilang kan begini ya, Nah, siapapun yang membangun hubungan dengan uang, maka hubungan itu berakhir seketika uang itu berhenti. Siapapun yang membangun hubungan dan karena kepentingan, maka hubungan itu selesai ketika kepentingannya selesai. Nah, kalau kita bicara tentang pujian itu apa, Jokowi memuji Ibu Megawati setiap tahun. Setiap tahun dipuji. Kongres dipuji, 2022 dibilang sangat cantik. Kemudian 2021 dibilang konsisten terhadap ide-ide kerakyatan. Sebelumnya disebutkan juga, teguh menjaga ideologi dan NKRI dan sebagainya. Pujian itu mengalir terus. Tapi apakah dalam politik pujian itu berarti hubungan baik? Belum tentu. Bahkan menafsirkan yang lebih dari pujian pun kita rumit. Cium tangan, apakah itu berarti cinta, sayang, dan mau melindungi atau bagaimana? Nah, itu kan tidak ada kepastiannya. Tapi yang saya pikir bahwa apa yang akan terjadi ke depan akan sangat mempengaruhi hubungan itu sendiri. Kenapa? Hubungan antara Prabowo sebagai presiden terpilih melalui pemilu kemarin dan Jokowi yang menyelesaikan jabatan sebagai presiden tanggal 20 Oktober pasti sangat berpengaruh. Bagaimanapun juga setelah tanggal 20 Oktober menurut saya maka Prabowo akan berkomunikasi, akan bernegosiasi tidak lagi dengan Jokowi. Tapi kepada seluruh partai politik yang punya kursi di parlemen. Kenapa? Karena memang itulah mekanisme ketatanegaraannya. Bagaimana merumuskan anggaran, bagaimana membuat undang-undang pasal per pasal, tidak lagi dengan presiden yang sudah turun. Tapi dengan anggota DPR RI yang ada di parlemen dari partai-partai yang punya kursi di parlemen. Nah apakah itu berarti renggang? Ya tidak renggang, sudah berakhir saja hubungan itu. Per-20 nih kalau menurut Bang Adian? 20 Oktober nanti setelah Prabowo ditantik? Sekarang begini, misalnya begini. Untuk sekarang karena situasi Jokowi masih punya kewenangan secara regulasi konstitusi untuk mengusulkan undang-undang, menandatangkan undang-undang, ya pasti Prabowo tetap akan tanya pada Jokowi. Tapi secara konstitusi itu juga, tanggal 20 Oktober kewenangan Jokowi selesai. Kalau mau bicara APBN ketika dijadikan sebuah undang-undang, siapa harus bicara dengan siapa? Presiden terpilih yang dilantik harus berbicara dalam parlemen. Dalam situasi itu di mana posisi Jokowi? Ya sudah di luar keduanya. Itu loh artinya... Harusnya hubungannya sudah selesai maksud Bang Adian? Secara konstitusional, ya pasti renggang. Itu loh. Terus mau gimana? Masa dipaksain nanya sama Presiden yang kewenangannya sudah tidak ada? Dia tidak bisa menandatangani undang-undang. Yang nyusun Menteri juga sudah bukan dia lagi. Bang Adian berbicara secara konstitusional ya, tapi sebetulnya yang kita ingin tahu kan menurut Bang Adian seharusnya hubungan itu tetap dipelihara dengan baik, atau yaudahlah mendingan berjarak saja supaya Pak Prabowo-nya lebih bebas. Oh, gini-gini. Bagaimana hubungan secara personal itu urusan mereka ya. Tapi secara ketatanegaraan memang akan begitu. Oke, baik. Tidak bisa dipungkiri. Bang Manel, saya minta tanggapannya. Secara ketatanegaraan, jadi by nature, nantinya memang dengan sendirinya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya tidak akan seperti sekarang. Karena memang Pak Prabowo yang akan menjadi Presidennya sudah akan berurusan lebih banyak kepada DPR. Ya, saya pikir dinamika hubungan Jokowi-Prabowo ini terjadi dinamika itu satu kelumrahan lah ya. Cuman kadang-kadang suka disalah tafsirkan gitu ya, untuk kepentingan politik tertentu. Ini dinamika yang mana, salah tafsir yang mana nih Bang? Ya, ini kan kita sedang bicara tentang hubungan Jokowi-Prabowo gitu ya. Jadi menurut saya itu kelumrahan saja, biasa saja. Soal isu keretakannya itu biasa saja? Ya, dinamika. Orang berhubungan menurut saya biasa saja. Ya, gitu loh. Gak ada yang luar biasa di situ. Tapi saya coba menarik ke belakang lebih jauh untuk melihat bagaimana proses dua tokoh ini kemudian memilih jalan politik persatuan. Kan dua tokoh ini sebenarnya pernah berkontestasi secara keras di dua kali pemilu. Dan faktanya hasil pemilunya juga, dua tokoh ini mendapatkan angka yang relatif besar dua-duanya. Artinya dua tokoh ini memang faktanya punya basis dukungan yang kuat gitu ya. Nah, di periode 2019, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung bersatu dan Pak Prabowo gayung bersambut ya. Sehingga Pak Prabowo menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi. Nah, jalan politik persatuan ini dalam seketika juga di periode 2019 pernah diuji sebenarnya oleh badai yang terjadi karena adanya krisis karena pandemi COVID-19. Di 2020 ya? Ya, di 2020. Nah, ternyata pemerintah kita mampu menangani dampak krisis karena COVID-19 ini dengan cukup baik. Oke. Dan menurut saya... Pas olat ke 2024 nih Bang Panel, apakah hubungan itu masih akan tetap baik setelah Prabowo menjadi presiden dan Jokowi tidak menjadi presiden lagi? Dan menurut saya ya, kedua tokoh ini sama-sama menyaksikan bahwa jalan politik persatuan ini adalah satu keharusan yang luar biasa, manfaatnya sangat besar. Bahkan setelah 20 Oktober? Iya, gitu loh. Jadi, kedua tokoh ini... Jadi tidak seperti yang Bang Adian bilang, bahwa nantinya akan secara natural akan renggang dengan sendirinya? Yang bilang Adian dong. Memang pun yang Bang Adian ngomong tadi? Saya pikir, ada hal yang strategis yang membuat dua tokoh ini bersatu. Visi tentang bagaimana Indonesia bisa maju, itu syarat mutlaknya adalah politik persatuan. Hal strategis itu masih akan ada setelah tanggal 20 Oktober setelah Pak Prabowo menjadi presiden? Ya, itu yang mendasari Pak Jokowi kemudian melihat pentingnya keberlanjutan. Oke, baik. Gini, 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 Mbak. Sorry, sorry, boleh nambahin nggak? Boleh, boleh, boleh. Jangan bilang kata Adian, secara konstitusi memang katanya seperti itu. Bahwa APBN, undang-undang dibuat bersama oleh DPR dan presiden. Presiden yang mana? Yang menjabat. Saat itu Jokowi sudah tidak menjabat. Jadi jangan bilang kata Adian, kata konstitusi. Itu pertama. Terus kedua, jangan bilang kata Adian juga. Karena kata Prabowo, dia mengkritik soal kereta cepat, waduk-waduk, dan sebagainya. Diarahkan pada siapa? Yang bikin kereta cepat sama yang bikin waduk dong arahnya. Kemudian dia bicara juga tentang pihak yang haus kekuasaan. Yang haus kekuasaan itu siapa? Yang akan berkuasa atau yang sedang berkuasa? Kan arahnya jelas. Kalau yang akan berkuasa, ya Prabowo tidak mungkin dia menyendiri dirinya. Jadi jangan bilang kata Adian, itu kata Prabowo. Jangan bilang kata Adian, itu kata konstitusi. Oke, Bang. Iya dong. Jadi jangan salah terus Adiannya. Gak usah takut disalahin, Bang. Gak takut juga sih. Publik juga memahami maksudnya seperti apa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.